Intro Oke, jadi di video kali ini, gue mau bahas tentang mahluk unik yang ada di Subnotica Dan di game Subnotica ini, ada mahluk carnivora, herbivora, sama parasit Kalau gue bahas semuanya, bakalan panjang banget cuy Jadi gue bakal bahas satu-satu Oke, kali ini gue mau bahas mahluk unik carnivora dan sesuai dengan judulnya Seperti biasa, kalau lo suka dengan video kali ini, di-subscribe sama like aja cuy Jika sudah, kita masuk ke pembahasannya Yang pertama, Ampel Oke, jadi Ampel ini merupakan spesies fauna agresif yang bisa lo temuin di Balbizon Sama The Blood Keep Zone Dan kalau gue baca di entry banknya, mahluk ini cuma sedikit Antara 3-5 biji Cuman kalau gue cari di berbagai daerah, kedua tempat tersebut hanya menemukan 2 biji doang cuy Mungkin kurang hoki kali ya Oh iya, kenapa Ampel ini unik banget? Karena di tubuhnya, dia bisa nyetrum gitu Makanya disini gue pake mode kreatif Soalnya kalau gue pake mode survival, pasti bakalan modar gitu cuy Udah itu, seperti yang bisa lo liat, bentuk dari mahluk ini keren banget cuy Kayak lagi main di kebun binatang gitu kan Dan kalau lo bertanya, kenapa mahluk ini hanya hidup di 2 daerah tersebut Oke, karena dia bisa menyeimbangkan dengan lingkungannya Dan juga sesuai sama warna listriknya Next, yang kedua ada River Flower Oke, jadi River Flower ini merupakan mahluk mengerikan Yang bisa lo temuin di Lost River Dan biasanya suka berkeliaran di sekitaran tulang kergantuan Leviathan Makhluk ini agresif banget cuy Makanya lo harus pake kapal selam Kalau mau ngeriketin mahluk ini Kecuali kalau lo lagi main kreatif mode Nah, seperti yang bisa lo liat disini Dimulai dari seluruh badannya Dipenuhi oleh tulang transparan Dan juga kalau lo liat dari mukanya Gila, ganas bet cuy Makanya kenapa mahluk ini bisa unik banget Dan teori gue bahwa mahluk ini juga Sebenernya adalah mahluk normal Cuman gara-gara makan buah Yang ada di pohon ini Jadi kayak gitu Dan hal itu juga yang ngebuat mahluk ini Mirip banget Sama Ghost Leviathan Next, yang ketiga dan keempat Ada Bitter dan Blackter Oke, jadi kedua mahluk ini Merupakan spesies carnivora Yang agresif banget cuy Emang kalau lo liat dari bentuknya kecil banget Yang dimana Bitter mempunyai warna tubuh merah Sedangkan Blackter mempunyai warna tubuh lebih kuning Nah, kalau lo bandingin juga Mereka punya siklus hidup yang sangat berbeda Dimana Bitter cenderung hidup di atas permukaan Sedangkan Blackter hidup di bawah laut banget Dan ini teori gue bahwa Bitter dan Blackter itu adalah keturunan Dari tulang yang seperti bisa lo liat Di lab Lost River ini Yang ada tulang penelitian itu Dan itu mirip banget cuy Sama Bitter dan Blackter ini Kalau lo punya pendapat sama kayak gue Komen aja di bawah cuy Next, yang kelima ada Bone Shark Seperti yang udah gue bilang di video-video gue sebelumnya Bahwa planet Subnotica pertama Sama Blue Zero itu Adalah planet yang sama Yaitu 4546 B Jadi semisalnya Kalau lo nemu Bone Shark Di Subnotica pertama Ataupun Blow Zero Itu wajar aja cuy Oke, kenapa gue bilang Maluk ini unik banget Soalnya selama lo main game Subnotica Pasti kebanyakan yang lo temuin Adalah Leviathan Ataupun Makhluk alien lainnya Jadi jarang banget Lo bisa ketemu sama Spaces Hue Meskipun penampilannya sama kayak alien gitu kan Dan maluk ini bisa lo temuin di Balbizon Sama Mushroom Forest Sebelumnya lo pasti bertanya Kenapa banyak banget makhluk Yang hidup di Balbizon Oke, gue jelasin sedikit ya Jadi Balbizon itu adalah tempat Yang mempunyai tanaman berkualitas cuy Dan juga suhu airnya gak dingin-dingin banget lah gitu Intinya aman banget lah Buat makhluk yang ada di sana Next, yang ke-6 ada Crab Snake Oke cuy, jadi Crab Snake ini unik banget Soalnya lo hanya bisa menemukan maluku ini Di gua ubur-ubur Dan seperti yang bisa lo liat Disini bahwa tempat ini emang cocok banget Buat kehidupan Crab Snake ini Dimulai dari bioma yang indah But sama cara dia bertahan hidup Oke, kalau lo perhatiin Dari namanya Ular kepiting Tapi menurut gue Malah lebih ke cacing kepiting gitu cuy Dan lo mau tau gak Pas gue pertama kali ke tempat ini Dengan modal survival Gila, hal pertama Yang gue liat indah banget Sama rasanya pengen bangun base di tempat ini Cuman pas gue keluar dari kapal selam Crab Snake ini langsung nyerang gue Dan itu gak aman banget dong Tentunya cuy Oke, satu lagi Kalau lo diserang Ataupun lo nyerang dia Dia bakalan berlindung Diserang ubur-ubur ini cuy Kayak ngungsup gitu lah Coba lo liat Next, yang ketujuh Crab Squid Sebelumnya kita udah bahas Ular kepiting Dan sekarang Kita masuk ke makhluk yang unik Dan juga keren banget cuy Oke, jadi ini adalah Cumi kepiting Yang bisa lo temuin Disini cuy Gue tulis aja Soalnya ada banyak banget Dan kalau lo liat Bentuk cumi ini Hampir mirip Sama Van Garden Cuman ukurannya doang Yang beda gitu kan Kalau lo nanya Bang, maluk ini bahaya atau enggak? Ya tentu bahaya dong cuy Namanya juga Carnivora gitu kan Seperti yang bisa lo liat disini Gue pake kapal selam aja Liar banget Apalagi renang gitu kan Dan kalau gue renang juga Disini gue pake mode kreatif Ya karena lo bisa liat juga Dia kayak ngeluarin aliran hijau Aliran hijau gitu Dan kalau kapal selam lo kena Sama aliran hijau itu Kapal lo gak bakalan bisa gerak cuy Dan harus cepet diperbaiki Itu pengalaman gue pas ketemu mahluk ini Kalau pengalaman lo pada Gimana cuy? Next yang kedelapan ada Crash Fish Perasaan dari nomor 1 sampai 7 Makhluknya dalam-dalam cuy Oke sekarang kita bahas Makhluk yang unik banget Tapi lo bisa temuin Di kedalaman permukaan Dan gue yakin 90% Dari lo pada Yang mainin subnotica ini Pasti kesel banget Sama Crash Fish ini cuy Soalnya lo baru mulai kan Pasti lo bakalan nyari item Buat keperluan lo Nah terkadang pas lo lagi nyari-nyari Di gua kecil gitu Kan terus udah itu tiba-tiba Lo liat ada batu kecil Dan isinya ikan yang unik Ketika lo deketin Langsung meledak Dan itu ngaselin damage Yang cukup gede Hal itulah kenapa gue masukin Makhluk ini ke nomor 8 Next yang kesembilan Ada Meshmer Oke sebelumnya gue yakin 80% Dari kalian Gak menemukan maluk ini Bahkan Gue pun gak tau cuy Sebelumnya ada maluk ini Gitu kan Lo bisa temuin Maluk ini di kedalaman 150 sampai 250 meter Kalau gue di 160 meter Lebih dalam sedikit Nah untuk definisinya Maluk ini adalah Spesies kupu-kupu Versi alien Sekilas ukurannya Emang kecil banget Makanya kenapa orang-orang Gak bisa menemukan maluk ini Disini gue coba Pake mode survival Buat ngetest Damagenya cuy Dan seperti yang bisa lo liat juga Damagenya lumayan sakit Tapi tunggu dulu cuy Bayangin Kalau di sekitaran lo Ada maluk ini Dengan jumlah 5 sampai 10 biji Itu bahaya banget gak sih? Next Yang kesepuluh Sen Sar Oke Mungkin menurut lo Makhluk yang gede itu Lebih berbahaya Sebenernya itu salah cuy Malahan yang lebih kecil itu Lebih berbahaya Karena lo mau punya kapal Sekuat apapun Kalau dia bisa masuk Itu sama aja bohong cuy Atau bahaya banget Oke jadi sensor kini Adalah makhluk kanivora Yang bisa lo temuin Di atas permukaan laut Dan seperti yang bisa lo liat Makhluk ini tuh Serem banget Dimana giginya emang lebar Dan juga tetapan makhluk ini Gila Bikin ngeget gitu cuy Dan ya Seperti biasa Kalau gue udah ngerasa Makhluk ini bahaya banget Gue bakalan pake Creative mode Soalnya Lo liat lah cuy Cara dia nyerang aja Kayak warga keserupan Anjir Oh iya Satu lagi Makhluk ini bisa Berkelompase Sama pasir cuy Next yang kesebelas Ada stalker Oke disini gue yakin Bahwa musuh pertama kali Yang lo hadepin adalah stalker Soalnya Gini cuy Lo kan pertama kali hidup Dideket kill forest ini Dan lo butuh banget Benih masa depan Yang warna kuning ini Bukan putih ya Kalau putih mah beda lagi cuy Nah ketika lo udah masuk Ke lokasi kill forest ini Pasti lo bertatapan langsung Sama stalker ini Sebenernya makhluk ini Nggak begitu agresif banget Cuman kalau lo deketin Pasti nyerang Dan ya Jadi permasalahannya Adalah makhluk ini Banyak banget cuy Emang nggak begitu agresif Cuman kalau jumlahnya Sebanyak gini Sama aja bohong nggak sih cuy Next Yang kedua belas Ada lava lizard Oke Sekarang kita masuk Kedalam lautan Daerah lava Disini lo bisa lihat dulu Penampilan dari makhluk ini Yang dimana Ngeri sama Serem banget cuy Bahkan ketika lo pertama kali Ke daerah lava Lo pasti nyerah Makhluk ini Si jenis lo fighten Pada lama Bukan gitu cuy Kenapa gue masukin Makhluk ini Ke list nomor 12 Yang pertama Pada saat dia nyerang Dia bisa ngeluarin Semacam batu lava gitu Di dalam mulutnya Dan kalau lo kena damagenya Itu sakit bedah Pokoknya cuy Dan satu lagi Ini yang paling keren Ketika dia ngerasa Bahwa dirinya dalam bahaya Lizard ini bakalan masuk Ke cairan lava Dan hal itu Keren banget cuy Sampai disini gue pake mode kreatif Biar bisa liat Pas dia masuk ke dalam Jika lo nemu Makhluk ini bukan Daerah lava Komen aja di bawah cuy Next Yang terakhir The Warper Oke Kenapa gue masukin The Warper ini Ke nomor terakhir Karena unik Sama berpengaruh banget Di kehidupan planet ini cuy Oke Gue jelasin dulu ya The Warper ini merupakan Makhluk Yang bisa lo temuin Di berbagai tempat Mau itu di atas permukaan Ataupun di bawah laut Sebelumnya bagi lo yang gak tau Pasti aneh gitu kan Karena maluk ini bisa hidup Di berbagai daerah Oke Bagi lo yang gak tau Coba tonton misteri Bakteri Kara Linknya ada di deskripsi Atau gue taro Di layar kanan atas Oke Oke Balik lagi ke topiknya Sedikit informasi juga Bahwa The Warper ini Bakalan ngebunuh Makhluk yang udah terkena Bakteri Kara Bersekala besar Maka dari itu Makhluk ini Bisa tersebar Dimana-mana Oke cuy Jadi itu 13 Makhluk Karnivora Unik Dalam game Subnotica Jika lo suka dengan video kali ini Jangan lupa untuk like Dan subscribe Terakhir Nama gue Febrian Bye Sub indo by broth3rmax